Intro Semangat pagi sahabat Hermina bersama saya dokter Nadia Saya pagi ini akan menjadi host pada Hermina Talk Kita akan membahas seputaran tentang manajemen intervensi nyari Tentunya saya tidak sendirian Kali ini saya ditemani oleh kamunara sumber kita dokter Yahya Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Medik Selamat siang dokter Selamat siang dokter Iya dok Bagaimana kabarnya siang ini dokter? Oh baik Alhamdulillah Iya ini dok jadi kita hari ini itu mau membicarakan tentang manajemen intervensi nyari Nah mungkin ini sahabat Hermina sudah sangat penasaran Sebenarnya apa sih dok manajemen intervensi nyari itu dok? Iya pertanyaan yang bagus ya Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk nyari sendiri adalah pengalaman yang tidak menyenangkan Yang disebabkan karena kerusakan jaringannya Yang dimana manifestasinya itu adalah berupa bukan hanya pengalaman fisik juga Malah juga melibatkan emosi daripada si pasien Kemudian juga faktor psikososialnya Sehingga itu akan berdampak di dalam kualitas hidup dari pasien tersebut ya Untuk itu ada manajemen nyari Jadi rehabilitasi medik sendiri ada manajemen nyari itu ada yang non-intervensi dan ada yang intervensi Nah untuk manajemen nyari yang non-intervensi Itu menggunakan berbagai modalitas fisik yang ada ya Misalnya saja menggunakan elektrostimulasi ya Elektrostimulasi yang digunakan bisa macam-macam ya Di antaranya menggunakan tensnya yang tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri Kemudian bisa juga untuk menggunakan metode lain dengan terapi panas Dengan panas itu juga bisa menutupi nyeri itu pada kasus-kasus nyeri yang sifatnya kronis Tapi pada nyeri-nyeri yang sifatnya akut Itu bisa menggunakan juga dengan modalitas dingin ya Modalitas dingin terapi dingin macam-macam Di Hermina Arsamanik juga lengkap ya Kemudian selain itu satu lagi modalitas mungkin yang dilupakan bahwa latihan fisik itu juga merupakan modalitas untuk menghilangkan nyeri juga Sehingga penting Kemudian bagaimana hubungannya antara manajemen intervensi nyeri tadi dengan yang ini tadi ya Kalau manajemen intervensi nyeri sendiri batasannya adalah teknik-teknik yang digunakan Untuk mengurangi nyeri secara permanen atau jangka panjang Tapi teknik itu menggunakan minimal invasif Minimal invasif disini maksudnya adalah menimbulkan luka tapi sedikitnya Dimana pada teknik minimal invasif ini yang sering cukup sering digunakan di rehabilitasi medik adalah Dengan sistem injeksi dok Jadi sistem penyuntikan Oke itu kalau yang secara farmakologis ya dok ya Yang ini yang untuk manajemen intervensi nyeri Yang intervensi Oke Siap Ada kasus-kasus tertentu gak sih dok untuk barangkali ini sahabat Hermina Ada yang ingin Apa namanya ingin gitu untuk melakukan pelayanan Intervensi nyeri ini manajemen intervensi nyeri Jadi banyak yang untuk terapi yang membutuhkan manajemen intervensi nyeri Dimana disini dikatakan manajemen intervensi nyeri Berarti disini kasus yang dihilangkan itu adalah nyeri Dimana tujuannya adalah menghilangkan nyeri secara permanen atau menghilangkan nyeri jangka panjang Dalam kaitannya disitu banyak kasus-kasus yang misalnya kasus nyeri bahu Kasus nyeri pada tangan ya kemudian nyeri pada lutut dan sebagainya bisa menggunakan manajemen intervensi nyeri Nah mungkin disini manajemen intervensi nyeri pada rehabilitasi midik itu lebih menekankan bahwa Manajemen intervensi nyeri ini digunakan untuk saling berkolaborasi dengan program rehabilitasi midik yang lain Misalnya kasus pasien dengan nyeri pada sendi dia memiliki keterbatasan gerak pada sendi Nah dengan nyeri tersebut untuk seorang terapis melatih lingkup gerak sendi pada pasien Dia akan mengalami kendala oleh karena itu nyeri tersebut harus dihilangkan Kemudian selain itu juga mempertimbangkan mempertimbangkan faktor Karena di rehabilitasi midik juga ada aspek modalitas fisik untuk menghilangkan nyeri yang non-intervensi Itu biasanya kita lihat juga untuk kemajuannya gimana Nah dengan terapi tens dengan terapi panas dengan terapi dingin dengan terapi-terapi latihan gimana terjadinya Kalau dengan terapi-terapi ini setelah sekian waktu tidak ada perbaikan yang signifikan Nah disitu salah satu indikasi daripada mekanisme intervensi nyeri Sehingga bisa kita katakan indikasi mekanisme intervensi nyeri adalah yang pertama Itu adalah nyeri yang dengan pengobatan Metode manajemen non-intervensi tadi yang dengan modalitas fisik Tidak memberikan perbaikan yang signifikan Kemudian yang kedua nyeri dengan keterbatasan fisik yang membutuhkan program rehabilitasi midik Dan nyeri tersebut menghambat program rehabilitasi itu untuk mencapai tujuannya yang optimal Kemudian bisa diberikan juga pada pasien-pasien yang unggan atau tidak bersedia untuk minum obat-obat nyeri Apalagi obat-obat nyeri dalam waktu jangka yang panjang Kita tahu bahwa obat nyeri itu apabila penggunaan jangka panjang juga menimbulkan efek yang tidak sedikit Kemudian manajemen intervensi nyeri ini juga bisa digunakan untuk kasus Dimana pasien itu sebetulnya indikasi operasi Tetapi pasien tidak bersedia untuk dilakukan operasi Untuk mengatasi nyerinya kita bisa menggunakan manajemen intervensi nyeri Berarti kalau untuk kasus yang mau operasi dia bisa jadi alternatif lain gitu ya dok ya Misalnya dia menolak nih untuk operasi maka kalau untuk memperbaiki kualitas hidupnya Untuk meningkatkan kualitas hidupnya bisa dengan manajemen intervensi nyeri Iya kemudian juga kita lihat bahwa manajemen intervensi nyeri pada rehabilitasi medik ini juga satu kesatuan dengan program rehabilitasi medik lainnya Sehingga kalau misalnya seseorang dengan nyeri pada lutut kemudian dengan manajemen intervensi nyeri Nyeri lututnya sudah hilang Tetapi apakah kerusakan pada lututnya itu bisa dilakukan program sedemikian rupa sehingga kerusakannya tidak bertambah secara drastis Nah untuk itu kita bekerja sama juga dengan program rehabilitasi medik lainnya yang membantu berupa latihan-latihan berupa terapi-terapi juga Jadi merupakan satu kesatuan disitu Oke sangat menarik ya kalau untuk efeknya kira-kira ada nggak ya dok ya Efek maksudnya efek utama atau efek sampingnya? Efek samping ketika melakukan manajemen ini Iya bagus jadi untuk obat-obat yang digunakan sendiri sebetulnya ya Itu untuk manajemen intervensi nyeri itu kita bisa menggunakan satu anestesi lokal ya Anestesi lokalnya kita bisa lakukan untuk diagnostiknya ya Diagnostik kita mengetahui lokasi kliennya yang mana pertama Dia bisa juga digunakan campuran untuk injeksi yang sifatnya terapetik Nah kemudian ada obat-obat lainnya misalnya kita menggunakan antirada yang cukup sering digunakan itu corticosteroid Kemudian kita juga menggunakan yang namanya proloterapi Nah proloterapi adalah menggunakan campuran daripada cairan-cairan yang sifatnya fisiologis Sehingga mudah diterima oleh tubuh Misalnya kita bisa menggunakan NACL fisiologis Kita bisa menggunakan dextrose Dextrose itu bisa kita menggunakan berbagai konsentrasi ya bisa dextrose 10% Dextrose 5% Dextrose 15% dan lainnya Juga kita bisa menggunakan campuran ya Campuran daripada beberapa cairan fisiologis itu kita lakukan Sehingga kalau dengan proloterapi pasti efek sampingnya sangat minimal ya Kemudian kita bisa menggunakan lagi dengan asam hialurunat Nah asam hialurunat ini biasanya penggunaan untuk cairan sendi Jadi pada permukaan sendi yang sudah mengalami pengapuran itu kita perlu tambahkan disitu ya Kemudian kita juga bisa menggunakan PRP PRP itu diambil biasanya dari darah pasien kemudian diproses demikian rupa Sehingga dia mempunyai saat pertumbuhan yang kaya merangsang untuk terjadinya proses regenerasi ya Jadi sebetulnya banyak juga ubat-ubat yang aman ya Sekarang juga suntik itu bukan hanya untuk mengatasi nyeri saja Bahkan bisa untuk proses regeneratif Misalnya kita bisa menggunakan proloterapi Kita bisa menggunakan PRP Proloterapi sendiri juga bisa kita gunakan sebagai antiradang Bisa kita gunakan juga sebagai regeneratif Jadi banyak sekali Banyak sekali ya Justru lebih banyak Kayaknya lebih banyak manfaatnya ini ya dok ya Karena kalau efek sampingnya minimal sekali gitu ya Betul, betul Oke, ada waktu-waktu yang tepat gitu nggak dok? Misalnya nih si pasien harus skala nyeri berapa dulu harus nyeri banget Baru bisa untuk melakukan pelayanan manajemen intervensi ini dulu Atau sebenarnya tidak ada batasan waktu Karena kan kalau nyeri mungkin itu sifatnya subjektif gitu ya dok ya Iya, jadi setuju Jadi nyeri itu sifatnya adalah subjektif Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau pasien mengatakan sakit sekali Oh itu pasien istilahnya mereka-reka Memandang pasien itu bahwa apa yang dinyatakan itu kita percaya Bahwa itu kondisi pasiennya Kemudian kapan kita lakukan manajemen intervensi nyeri Biasanya kita pertimbangannya gini Khususnya di rehabilitasi mitik ya Khusus untuk nyeri-nyeri yang sifatnya ringan Biasanya kita sarankan untuk dilakukan terapi dulu ya Terapi dulu jadi dengan metode non-intervensi tadi Sehingga dari terapi-terapi tersebut kita lihat perkembangannya Demikian juga dengan nyeri sedang Kita coba dengan terapi dulu Tapi kalau misalnya dengan nyeri berat ya Yang sangat mengganggu pasien Dan pasien memperluka tidakan segera Nah disitu kita bisa lakukannya Untuk pasien tersebut Tetapi kalau misalnya dengan apa yang tadi yang untuk nyeri yang ringan atau sedang Misalnya dengan terapi Misalnya tidak ada perbaikan yang signifikan Itu kita bisa pertimbangkan juga untuk melakukan Manajemen intervensi nyeri Oke Nah ini sahabat Hermina sudah mulai tahu nih Manajemen intervensi itu seperti apa Kemudian bahkan prosedurnya juga efek-efeknya mungkin sudah tahu nih sahabat Herminanya seperti apa Barangkali ada sahabat Hermina yang selama ini ngerasa orang tua Ataupun sahabat Hermina sendiri yang ngerasain ada nyeri Baik gitu nyeri otot Ataupun ngerasa nyeri bagian tulang Yang sifatnya mungkin sahabat Hermina tidak sanggup lagi untuk menahannya Maka bisa langsung ke Hermina gitu ya dok ya Boleh Gitu Untuk praktek dokter sendiri sekiranya kapan gitu dok biar sahabat Hermina juga tahu nih jadwalnya praktek dokter Jadwal praktek saya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu ya Untuk jamnya sekitar jam 9 sampai jam 12 ya Oke Nah itu juga kalau misalnya sahabat Hermina ingin bertemu langsung dengan dokter Yahya Maka jadwalnya seperti yang disebutkan oleh dokter tadi gitu ya Nah berarti kalau manajemen intervensi nyeri ini sendiri memang sangat bermanfaat gitu ya dok ya Terutama sangat meningkatkan kualitas hidup dalam beraktifitas juga bisa mengurangi nyeri Tidak yang hanya minum obat mungkin obat bisa bertahan nyerinya sekitar 5-6 jam lalu kemudian nyeri lagi begitu ya dok ya Betul betul Kalau dengan manajemen intervensi nyeri maka rasa nyeri yang akan kambuh itu akan berlangsung lebih lama Begitu kurang lebih gitu ya dok ya Betul 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 Gitu sahabat Hermina Nah barangkali kalau sahabat Hermina ada yang ingin ditanyakan Kita sangat terbuka bisa melalui sosial media Bisa melalui DM Instagram Sekarang banyak banget akses ya dok ya Untuk bertanya langsung dengan dokter Yahyanya Bangga dipersilahkan Mungkin sekian sahabat Hermina Pertemuan kita kali ini Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Sama-sama Hari